Pemirsa mayat laki-laki ditemukan tewas dalam bedeng kosong dengan kondisi terlentang dan sudah membengkak serta mengeluarkan aroma tak sedap. Warga di sekitar Lorong Cermin, Jalan Muhammad Hatta, Kelurahan Kemala Raja, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Nogan, Komring Ulu, digemparkan oleh penemuan laki-laki ditemukan tewas dalam bedeng kosong. Mayat tersebut ditemukan dalam kondisi terlentang dan sudah membengkak serta mengeluarkan aroma tak sedap. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh warga setempat yang mencium bau busuk menyengat, sehingga warga memutuskan untuk memeriksa sumber bau yang berasal dari bedeng kosong tersebut. Mayat tersebut diketahui bernama Andrian Syah yang dilaporkan hilang empat hari sebelumnya. Korban diketahui masih memiliki hubungan keluarga dengan pemilik bedeng. Menurut pihak kepolisian, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan keluarga, korban pernah mengalami gangguan kejiwaan. Di sejarah ini belum ada. Belum ada, kita temukan tanda-tanda kekerasan. Dan berdasarkan dari kekembangan dari keluarganya, korban ini pernah mengidap gangguan kejiwaan. Kalau tanda-tanda sakit, ada informasi keluarganya, misalkan sakit apa? Kalau terakhir ini, keterangan dari keluarganya ini, kalau terakhir ini, korban ini tidak mau hati-makan. Kalau hati-makan, kemudian dari keluarganya juga dapat kesubah dan memakan seberang per hari ini. Jenazah korban kini telah dibawa ke RSUD Ibnu Sutawa Baturaja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pihak kepolisian memperkirakan korban sudah meninggal sekitar 3 hari sebelum ditemukan. Melihat dari kondisi tubuh yang sudah membusuk. Ari Pranika, Pau TV